Kedagang keluhkan harga telur belum stabil di Pasar Sentral Majeni Jalan Nanto Daim Pasewang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majeni, Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 18 Maret 2024. Memasuki sepekan bulan Ramadan harga sembako belum juga stabil, salah satunya adalah telur. Hal tersebut dikeluhkan oleh Munipa Pedagang Telur di Pasar Sentral Majeni. Munipa menjual dua jenis telur, yaitu telur ayam dan telur bebek. Agak harga naik 2 hari. Sudah naik sembako 2 hari. Sebelumnya. Dari harga 58 jadi 60. Terus hari ini harganya berapa? Sekarang 60. Itu kira-kira akibat penyebabnya kenapa? Dari segimananya? Mengalami penurunan itu penyebabnya kira-kira karena apa? Biasanya kalau mengalami penurunan, kurang pembeli. Terus ini harapannya ibu ke depannya? Ya sebenarnya kalau mahal telur banyak pembeli. Kalau agak mengurah kurang pembeli. Telur yang biju. Terus ibu, telur apa saja yang dijual ini? Telur itik, ayam ras. Perbedaan harga. Perbedaan harganya ibu? Kalau telur itu 85. Ceran 30. Kalau telur ayam ibu? Ini 72.000 perusahaan. Ini kan ada laki-laki ya? Ya kenapa? Bila iku, mari. Anak-anak. Tak buka di itu dia. Orang ganyu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Andang-anak. Terima kasih. Terima kasih.